Harga daging ayam di pasar besar Madiun kian melejit, bahkan kenaikan harga sekitar 1.000 rupiah setiap hari. Berbeda dengan daging ayam, harga cabai kini turun dibandingkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Harga daging ayam di pasar besar Madiun saat ini menyentuh angka 37.000 rupiah per kilogramnya. Tingginya harga jual daging ayam tersebut sudah terjadi sejak awal Ramadan. Kenaikan harga terhitung 1.000 rupiah per harinya. Salah satu pedagang daging ayam, Wati, menjelaskan, harga daging ayam sebelum Ramadan dikisaran harga 30.000 rupiah per kilogram. Saat ini dengan harga 37.000 rupiah per kilogram belum berdampak pada penjualan. Namun pedagang berharap harga daging ayam tidak semakin melambung. Mulai keapa nih Bu? Mulai sebelum puasa, 5 hari. Oh 5 hari sebelum puasa nih Bu? Puasa naik terus naik meningkat-meningkat 31.000 rupiah. Terus naik 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 sampai 3.000 rupiah. Ya daya pembeli, yang beli ya alhamdulillah yang mau. Sementara itu berbeda dengan harga komunitas cabai. Harga cabai saat ini mengalami penurunan di angka 33.000 rupiah hingga 35.000 rupiah per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai dikisaran harga 40.000 rupiah hingga 45.000 rupiah per kilogram. Ini awal puasa, 1 hari, 2 hari itu 40.000 rupiah 45.000 rupiah. Kalau sekarang turun, sekarang 35.000 rupiah 32.000 rupiah per beli. Kalau ini sudah biasa, sudah biasa. Kalau puasa itu pertama, 1 hari, 2 hari itu ruangnya pasaran kami. Pedagang berharap harga bahan kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil selama Ramadan hingga Lebaran nantinya. Hal itu agar transaksi jual-beli di pasaran dapat berputar.